10 Cara Berhenti Merasa Bodoh dan Memulihkan Harga Diri Anda menjadi kritikus paling buruk jika terbiasa menjelah diri sendiri. Mungkin Anda menganggap diri sendiri bodoh karena salah bicara saat mengobrol dengan teman, melakukan kesalahan saat presentasi di kantor, atau menilai semua teman sekolah lebih pintar. Merasa bodoh bukan berarti Anda bodoh. Banyak orang pernah merasakannya. Artikel ini menjelaskan cara mengubah pikiran negatif yang membuat Anda merasa bodoh menjadi pikiran positif yang bermanfaat. 1. Mencari tahu penyebabnya Jika Anda sering merasa bodoh, cobalah mengingat peristiwa atau pengalaman yang memicu perasaan ini. Mungkin seseorang pernah mengatai Anda bodoh atau orang tua membesarkan Anda dengan pola asuh yang keras. Orang yang merasa minder atau cemas kerap menganggap dirinya bodoh. Jadi, Anda perlu mencari tahu penyebab Anda merasa bodoh agar masalah ini bisa diatasi. Jika Anda merasa bodoh setelah melakukan kesalahan, misalnya salah menjawab pertanyaan, perasaan ini mungkin dipicu oleh rasa malu karena Anda berbicara di depan kelas atau ruang rapat. 2. Berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk gagal. Rasa takut gagal membuat Anda merasa bodoh, tetapi Anda bukan orang bodoh. Keinginan berhasil adalah hal yang baik, tetapi rencana tidak selalu berjalan mulus ketika baru dimulai. Kalau Anda ingin melakukan perbaikan atau mengulang lagi dari awal, keputusan ini bukan berarti Anda bodoh. Katakan kepada diri sendiri tidak apa-apa Anda gagal, kali ini dan kesalahan tidak membuat Anda bodoh. Langkah ini berperan sangat penting jika rasa takut gagal membuat Anda berhenti melakukan hal-hal baru, atau menghindari peluang yang bermanfaat. 3. Jangan bersikap terlalu serius. Jangan malu kalau Anda melakukan kesalahan atau belum mengerti hal yang sedang dibicarakan. Akui bahwa Anda masih perlu belajar atau memperbaiki diri, tetapi jangan berkecil hati. Cari sisi jenaka saat terjadi masalah. Semua orang bisa berbuat salah sebab tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Contohnya, jika Anda terpeleset saat berjalan di kantor, lontarkan guyonan, alih-alih mengatakan dalam hati betapa bodohnya Anda. Contohnya, sorry guys, aku baru belajar jalan nih guyonan bisa mencairkan suasana yang tegang dan menghilangkan rasa canggung. 4. Ubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Jangan sampai Anda menjadi kritikus utama yang terus menjelah diri sendiri. Hentikan dialog batin yang negatif. Begitu Anda berkata kepada diri sendiri, aku memang bodoh. Bisa-bisanya aku dibohongin temen baik, kemudian, bayangkan Anda mengatakannya kepada orang lain. Kalau Anda tidak mau, jangan bersikap buruk kepada diri sendiri. Alih-alih, hadapi masalah dengan sikap yang positif. Contohnya, jika Anda salah mengerjakan PR, anggaplah pekerjaan ini sebagai latihan untuk memahami materi yang diajarkan. Kemudian, kerjakan PR yang guru tentukan. 5. Ubah perspektif tentang kecerdasan. Mungkin Anda merasa bodoh jika tidak lulus ujian atau belum dipromosikan. Hal penting yang perlu diingat adalah kecerdasan bukan sebatas angka. Kecerdasan adalah proses belajar untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru. Salah satu aspek yang dibutuhkan untuk menjadi orang cerdas adalah belajar guna meraih tujuan hidup. Alih-alih berkata, dasar bodoh, mana mungkin aku diterima bekerja, ikuti kursus untuk mengembangkan keterampilan agar Anda memiliki kualifikasi untuk mengisi lowongan kerja yang diinginkan. 6. Fokuskan perhatian pada kelebihan Anda. Ingatlah bahwa semua orang mempunyai kelebihan dan kekurangan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Buat daftar keterampilan dan kelebihan Anda sebagai pengingat. Begitu Anda mulai mencela diri sendiri, baca daftar ini berulang-ulang. Cara simpel ini sangat efektif mengalihkan perhatian dari hal-hal yang memicu perasaan negatif, agar terfokus pada pikiran positif yang membuat Anda bersemangat. Contohnya, buat daftar dengan menulis kelebihan Anda sebagai pemimpin organisasi yang baik atau pribadi yang suka berteman. Kalau Anda tidak tahu apa kelebihan Anda, tanyakan kepada teman atau orang terdekat. Setiap kali Anda membaca catatan ini, cantumkan hal positif dalam daftar. Sesekali baca ulang catatan itu. 7. Minta penjelasan jika Anda bingung. Jangan gundah saat mengerjakan tugas yang membingungkan. Alih-alih, mintalah penjelasan. Anda tidak sendiri jika pernah diminta mengerjakan tugas atau proyek yang sangat membingungkan. Mungkin atasan atau guru tidak memberikan penjelasan mendetail atau berbicara terlalu cepat sehingga sulit dipahami. Anda boleh meminta penjelasan sekali lagi dan memastikan apa yang diinginkan. Ini bukan berarti Anda bodoh. Anda hanya membutuhkan klarifikasi. Pertimbangkan hal ini, lebih baik meluangkan sedikit waktu untuk memahami apa yang harus dilakukan ketimbang, harus memperbaiki kesalahan atau mengerjakan lagi dari awal. 8. Gunakan catatan untuk mencegah kesalahan. Buat catatan atau panduan untuk mengingatkan apa yang harus dikerjakan. Jangan sampai Anda terkesan bodoh karena tidak fokus atau melakukan kesalahan saat bekerja. Buat catatan atau list data sebagai pengingat jika Anda sering lupa sebab kebiasaan ini berdampak buruk bagi Anda. Contohnya, jika Anda bekerja di kedai kopi dan bertugas membersihkan peralatan, sebaiknya Anda membuat daftar peralatan yang harus dibersihkan secara berurutan. Contoh lain, Anda membutuhkan pengingat tentang cara memesan stasioneri kantor. Buat catatan tentang prosedur pemesanan, lalu letakkan dekat komputer agar mudah dibaca saat dibutuhkan. 9. Terus belajar dan jangan takut gagal. Jangan pernah berpikir untuk menyerah, teruslah mencoba. Jika Anda merasa khawatir karena ada hal-hal yang belum dipahami, berusahalah mempelajarinya. Anda memberdayakan diri sendiri dengan mempelajari apa yang belum diketahui. Mungkin Anda tetap lupa atau keliru mengerjakan tugas, tetapi jangan menyerah. Studi menunjukkan bahwa orang-orang yang belajar tanpa takut gagal lebih efektif saat mempelajari sesuatu. Contohnya, jika Anda tidak lulus ujian, cari tahu penyebabnya dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Anda lebih siap mengikuti ujian jika belajar dengan tekun. Luangkan waktu Anda untuk belajar meskipun di tengah-tengah kesibukan Anda. 10. Berkonsultasi dengan pakar kesehatan mental. Temui terapis untuk berkonsultasi jika Anda masih menganggap diri sendiri bodoh. Terapis bisa menolong jika Anda perlu mengatasi masalah karena merasa rendah diri, gangguan kecemasan, atau gangguan kesehatan mental yang lain. Jika diperlukan, terapis akan menerapkan metode terapi perilaku kognitif, cognitive behavioral therapy, yang membantu Anda menantang pikiran negatif dan mencari tahu pemicunya. Anda bisa memulihkan kepercayaan diri meskipun hanya mengobrol dengan teman atau anggota keluarga. Mereka bisa memberikan umpan balik tentang aspek kepribadian Anda yang positif.